Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mas Al di channel Alvan Hati semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin oke pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan hasil sayat mawar masal ya soalnya ini saya melakukan proses penyayatan kurang lebih ada sekitar 60 pot ya teman-teman dan hasilnya seperti ini setelah kurang lebih 3 mingguan daunnya sudah berhasil mini ya dan kalau sudah seperti ini kita harus melakukan penyayatan rutin dan membersihkan sisa sayatan yang sudah mengering ini jadi seperti apa proses dan caranya simak video ini sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman langsung saja kita praktekkan caranya yang pertama kita buang bekas sayatnya selamat menikmati selamat menikmati usahakan teman-teman membersihkan ini setelah kering ya soalnya ini juga berfungsi untuk menopang daun yang masih mudah agar tidak patah jadi kita lebih baik mengersihkan kalau sudah kering selamat menikmati 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 kita ambil sedikit kita tarik seperti ini teman-teman ini cara agar tidak tergores daun yang tengah setelah itu bisa kita lengkungkan pelan-pelan supaya bisa mengkar lanjut yang ini teman-teman selamat menikmati program sayat mawar itu juga cepat menghasilkan bonggol ini tadi bekas sayatan yang sudah mengering cara ini harus rutin kita lakukan ya teman-teman satu minggu bisa dua kali kalau bonsai kelapa kita itu tumbuh sehat dan supaya tidak gagal kerdil ya ini bisa kita potong ini saya skip aja ya teman-teman saya percepat karena ini sangat banyak ada 60 lebih nanti bisa panjang videonya oke teman-teman hasilnya seperti ini ini tadi sudah saya bersihkan semuanya bekas sayatannya sebanyak ini ini tinggal kita rutin penyayatan agar daunnya tetap mini tidak membesar lagi oke semoga terima kasih